Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak marilah kita selalu mengucapkan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Dengan Allah SWT Yang telah memberi sehat walafsir kepada kita sekalian Hingga kita bisa menjalankan daring di rumah dalam keadaan serata alafsir Anak-anak marilah kita buka pelajaran secara bergunaan Islam Yang saya jelaskan kelanjutan kemarin yaitu Perputusnya keturunan Muawiyah Ben Ghasid Setelah itu adalah Marwan diangkat sebagai kemegantinya Karena sudah putus Setelah itu anak-anak menjadi penguasa Bani Marwan Maka nomor tiga dalam bidangnya adalah ekonomi Yaitu menjadikan penetrapan Bani Umayyah Antara lain adalah A. Sumber pendapatan dan Pemerintah negara B. Mata uang Yaitu organisasi keuangan Nomor empat masalah pendidikan Daulah Bani Umayyah menyediakan tempat pendidikan Dan antara lain adalah A. Yaitu kutub 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 ini adalah tempat pembelajaran menulis dan membaca Al-Quran dan menghafalkan Serta pokok-pokok ajaran Islam B. Yaitu di masjid Masjid adalah pendidikan di masjid Masjid kelanjutan daripada kutub di atas tadi Yaitu pendidikan di masjid itu dibagi menjadi dua Satu adalah pendidikan kelas menengah Dan yang kedua adalah pendidikan yang kelas atas C. Adalah arabiasi Yaitu gerakan Menterjemakan ke dalam bahasa Arab C. Baitul Fikmah Yaitu merupakan gedung pusat Kekajian dan pustakaan Nomor lima sekarang yaitu mengenai bidang politik dan militer Di antara kebijakan politik yang terjadi pada masa daulah Bani Umayyah Adanya terjadinya Pemisahan kekuasaan antara kuasa agama dan politik Ada pun mengenai perkembangan politik Militer adalah pembentukan lima lembaga antara lain yaitu Satu lembaga politik yaitu Umayyah menetrapkan organisasi politik dari jabatan khalifah B. Lembaga keuangan pemerintah negara yaitu namanya Baitul Mal Dan C. Adalah lembaga tata usaha Umayyah membagi wilayah yaitu seperti pusat dan daerah D. Yaitu kehakiman Nomor lima dan lembaga ketentaraan Karena tentara adalah suatu benteng negara D. Yaitu penyebab kemunduran dinasti Umayyah Yaitu beberapa faktor antara lain Antara lain yaitu pertentangan keras antara Arab, Utara dan Arab Selatan Dua, ketidakpuasan penduduk sebagian Islam non-Arab Yang ketiga adanya konflik politik yang melatar belakangi daulah Umayyah Nomor empat, yaitu lemahnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah Itulah anak-anak penyebab daripada kemunduran dinasti Umayyah Sudah faham anak-anak, kalau sudah faham anak-anak tugas yang kamu kerjakan Nomor satu adalah Politik militernya, Muayyah Membentuk lima lembaga Sebutkan dengan singkat Dua, mengapa orang Islam non-Arab Akhir-akhirnya ini tidak semang kepada dinasti Umayyah Jelaskan Tiga, sebutkan diantaranya faktor Faktor kemunduran dinasti Umayyah Nomor empat, padatan berapa Muawiyah berakhir Itulah anak-anak tugas sempat Kamu kerjakan dengan benar dan baik Dan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh